Musim 2021-2022 menjadi masa kelam bagi karir Donny van de Beek. Bayangkan saja, gelandang timnas Belanda itu baru terlibat 8 kali dari 23 pertandingan Liga Inggris yang telah dilalui Manchester United. Bahkan van de Beek tak pernah menjadi starter untuk kompetisi Liga Inggris. Van de Beek pun berupaya mencari pintu keluar demi mengais menit bermain lebih banyak. Dilansir bolasport.com dari Daily Star, dia telah memohon kepada manajemen setan merah supaya dirinya dilego ke tim lain sebelum bursa transfer Januari 2022 ditutup. Artinya, van de Beek punya waktu 2 hari lagi untuk keluar dari neraka bernama Old Trafford. Sesi jual beli pemain akan berakhir pada Senin, tanggal 31 Januari 2022. Sumber serupa mengklaim perwakilan van de Beek, Ali Dursun, telah menjalin kontak dengan Krital Palace guna membicarakan potensi kepindahan menuju London. Namun, sang gelandang masih menunggu keputusan Manchester United apakah akan membiarkannya pergi atau tidak. Van de Beek sendiri datang ke Manchester United pada musim panas 2020 dari Ajax Amsterdam. Transfer pemuda berusia 24 tahun itu menyedot dana 35 juta pounds atau 674 miliar rupiah. Setelah gabung Manchester United, van de Beek gagal mereplika performanya seperti di Ajax. Van de Beek mengukir 50 penampilan, 2 gol, dan 2 asis di semua kompetisi bareng The Red Devils. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!